Halo semua, selamat datang di channel kami bersama saya Antika Walo hari ini aku perjalanan ke rumah sakit teman-teman ini aku lagi gak enak badan, sudah 3 hari itu panas dan juga sakit di seluruh badan dan aku gak tau ini kejala demam berdarah atau kejala apa pokoknya aku mau pergi ke dokter, karena sudah 3 hari aku minum obat tapi masih tetap aja panas dan sakitnya dan ini adalah rumah sakit umum ya, disinilah rumah sakit umum yang ada di kota kita dan disini ini kalau kita masuk ke rumah sakit publik atau rumah sakit umum itu kita tidak dipungut biaya spesial pun, jadi masuk seperti ini aku pun juga gak membawa apa-apa, cuma membawa kartu identitas aja kartu identitas ini dan kita langsung menunggu untuk dipanggil setelah kita masukkan nomor seperti itu dan kita langsung dipanggil nah ini aku sudah dipanggil dan untuk mendapatkan gelang teman-teman jadi gelang itu ada warna hijau, ada warna kuning dan tergantung dengan situasi kita dan ternyata aku mendapat warna hijau yang masih banyak antriannya dan karena aku gak mau menunggu disana, karena banyak sekali orang yang sakit, orang yang flu orang yang begitu, akhirnya suami aku membawa aku untuk keluar untuk kita nyari makan karena selama 2 hari aku gak bisa makan sama sekali teman-teman mulut aku tuh terasa pahit sekali, gak bisa makan apa-apa dan ini aku mau makan asai untuk pengganti kalori lah, karena ini besar sekali kalorinya ya karena kan gula dan juga asai ini dari buah, jadi sangat bagus sekali di rumah sakit tadi tuh banyak sekali teman-teman pasiennya kelemahannya begitu, kalau kita pergi ke rumah sakit umum itu banyak sekali antriannya, bahkan sampai berjam-jam bahkan 3-4 jam, apalagi yang memiliki atau yang mendapat gelang berwarna hijau kalau mendapat gelang yang berwarna kuning, itu lebih cepat karena kayak itu emergensi begitu teman-teman jadi aku hari ini mendapat gelang hijau dan aku harus menunggu setelah ini kita balik lagi ke rumah sakit sana dan ini aku balik dan di infus teman-teman ternyata katanya pertama itu ada indikasi seperti demam berdarah jadi aku harus di infus dan sudah diambil darahnya juga untuk dites di laboratorium dan hasilnya itu keluar 4 jam kemudian tapi kayaknya ini sudah malam, sudah jam 10 malam dan aku cuma ngabisin ini infus dan kita akan pulang ke rumah teman-teman ini sudah diambil darahnya, tapi aku gak mau nunggu hasilnya karena hasilnya nanti bisa jam 1 jam 2 pagi dan aku pengennya balik kembali besok paginya disini kalau sakit itu jarang di off-name tidur di rumah sakit ini kalau tidak yang begitu parah kalau cuma seperti saya gini aja habis infus 1 botol atau 2 botol sudah langsung boleh dibawa pulang boleh pulang begitu besoknya kembali lagi kalau butuh infus lagi, di infus lagi hasil dari tes atau apa begitu balik lagi jadi jarang sekali yang di off-name sampai tidur berhari-hari disini teman-teman karena pertama mungkin gak ada tempatnya kali ya karena ini banyak sekali teman-teman banyak sekali dan ini setelah aku habis 1 botol infus dan aku nungguin dokter ngecek aku lagi mau nambah lagi infus atau aku boleh pulang begitu, jadi ini masih nungguin antri di dalam dan enaknya lagi di rumah sakit ini rumah sakit ini sudah tua sekali teman-teman bangunannya sudah tua tapi fasilitasnya di dalam itu semua komplit dari A sampai Z dari ujung kepala kamu sampai ujung kaki kamu itu kalau kamu mau melakukan exam mau melakukan tes disini mereka itu melayani teman-teman kalau disini tidak ada misalnya sudah urgent, sudah emergency begitu dan tidak ada tempat untuk kamu mereka akan membuat surat rujukan untuk kamu pergi ke rumah sakit swasta dan kamu disana juga tidak perlu dipungut biaya karena kamu mendapat rujukan dari rumah sakit umum ini nah dan ini setelah aku diperiksa oleh dokter ini ternyata aku boleh pulang dan gak usah di infus lagi tapi dua hari kemudian setelah hasil tesnya itu keluar dan ternyata aku gak menderita demam berdarah katanya oke, negatif tapi badan aku masih puana sampai 40 derajat dan badan aku ini masih seperti dikepui teman-teman lorok, kabeh, kok ujung rambut, kok ujung kaki dan ini akhirnya aku balik lagi untuk di infus dan diambil darahnya lagi untuk dicari tahu kenapa dan ini setelah dilakukan tes hari ini aku nunggu sampai hasilnya keluar dan ternyata aku terinfeksi kandung kemih hingga ke ginjal teman-teman jadi itu harus hati-hati ya ini sakitnya minta ampun ya Allah selama satu minggu aku gak bisa ngapa-ngapain panas turunnya badan aku itu bener-bener gila sampai 40 dan ini setelah aku sembuh suami pulang dari kerja dia itu bawain aku bingkisan ya sedikit-sedikit romantis lah ya pujukku ini gak bisa sama sekali diajak romantis teman-teman ya dia pulang kerja katanya ayo ini ada bingkisan buat kamu buka di atas pikirku apa lagi itu bingkisan oh ternyata dia ini membelikan aku iphone teman-teman handphone ini sudah lama sekali aku nanti ya soalnya apa aku ini butuh untuk kerja ini banyak kalian kan yang komplain katanya videoku yang goyang-goyang karena kalau kamera itu tanpa stabilizer itu sangat susah sekali untuk syuting teman-teman dan kalau handphone iphone yang baru kan sudah ada stabilizer nya ya kan sudah 3 tahun aku gak pakai iphone karena beberapa tahun ini aku jatuh cinta kepada android lagi tapi karena sekarang kebutuhan kerja maka aku balik lagi ke iphone ini sangat mudah sekali untuk apa namanya buat video juga untuk mentransfer file teman-teman kalau dari hp android dan aku transfer ke imac ku ke laptop ku yang imac itu itu sangat susah sekali kalau iphone sama imac satu akun gak usah transfer-transfer lagi atau bisa juga pakai airdrop jadi sangat mudah sekali dan ini suami aku ternyata belinya satu paket ada casing ada apa namanya itu charger nya ada juga fiberglass nya jadi sudah komplit satu paket ini iphone dan dia juga tuker punya dia yang 14 pro max itu dia tuker jadi 15 pro max ternyata 15 pro max sama 14 pro max ada banyak perbedaan bukan hanya mungkin di fitur-fiturnya sama aja mungkin sedikit berbeda di kameranya tapi dari beratnya 14 pro max sama 15 pro max sangat berbeda ya 14 pro max lebih berat teman-teman lebih berat dan ini 15 pro max ini lebih ringan sedikit charger nya juga sudah pakai type c jadi sangat mudah sekali dari imac bisa ke iphone bisa ke mana-mana ya sekarang kan sudah sepertinya semuanya kayak sudah type c jadi itu lebih mudah begitu jadi satu kabel untuk semuanya lah sama aja begitu jadi lebih dan ini perbedaannya yang sebelah kiri ini 14 pro max yang sebelah kanan 15 pro max jadi sangat berbeda yang 14 ini masih sangat berat sekali masih berat dan yang 15 pro max sedikit ringan tapi sama aja semuanya besarnya sama kameranya sedikit berbeda yang 15 pro max kalau di zoom terasa sangat jelas sekali daripada yang 14 pro max dan ini suami mau memindahkan akunnya dari hp lamanya ke hp yang baru pemindahan akun juga sangat mudah karena ada qr code disitu dan tinggal klik aja semuanya sudah berpindah dan ini di dalam ada di dalam box ada buku panduan juga ada stiker yang dulunya kalau buku panduan itu besar-besar ya sekarang cuman saya perit begini aja beberapa lembar dan juga ada stikernya dan sekarang aku dibantu suami untuk memindahkan bukan memindahkan ya menambahkan akun karena akunku yang ada di imac ini akan aku jadikan akun juga di dalam hp jadi aku gak perlu bikin akun baru karena biar mudah juga kalau mentransfer jadi apapun foto yang ada atau video yang ada di hp itu sudah tercantum di laptopku jadi sama aja aku gak usah transfer begitu itu lebih mudahnya untuk aku bekerja dan karena sudah beberapa tahun ini aku gak pakai iphone jadi aku tuh lupa dan ini suami membantuin aku untuk menyatukan iCloudku dari mac ke iphone ya selamat menikmati